Donasi dakwah YouFeed, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Secara umum, ilmu fikih itu terbagi menjadi atau membahas empat pembahasan pokok. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini mengkaji enam pembahasan. Enam pembahasan itu apa saja? Toharam, sholat, zakat, kuasa, haji, dan jihad. Kemudian setelah itu adalah fikhul usrah, fikih tentang masalah keluarga. Ini mengajarkan tentang bagaimana dari mulai sebelum berkeluarga, bagaimana membangun keluarga yang baik, proses dalam berkeluarga, sampai bubar keluarga. Baik bubar secara resmi maupun tidak resmi. Contoh bubar keluarga yang tidak resmi. Ini di depan anak-anak ya, Masya Allah. Yang bapak-bapak belakang, yang anak-anak di depan. Contoh bubar keluarga yang tidak resmi. Belum punya pengalaman, berarti belakangnya. Contoh pembubaran keluarga yang tidak resmi apa-apa? Kematiannya, karena tidak bisa direncanakan. Contoh bubar keluarga yang resmi, perceraian. Kemudian berikutnya adalah fikih muamalah. Fikih muamalah maliyah terutama adalah fikih yang membahas tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain terkait hartanya. Dan secara umum fikih muamalah maliyah terbagi menjadi dua. Ada fikih muamalah maliyah yang membahas tabar ru'an, akad-akad sosial. Seperti sedekah, hibah, wakaf, kemudian apa lagi? Wasiat, hadiah, dan seterusnya. Yang kedua, fikih muamalah maliyah yang membahas bab mu'awadot. Bab mu'awadot itu bahasa lainnya tentang masalah komersil. Ada jual-beli, ada sewa-menyewa, ada kerjasama dalam bisnis, musyarokah, mudoroba, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah fikih ul-qadah wal-jinayah. Fikih tentang masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Nanti ada hadiahnya enggak? Ada kuis? Enggak ada ya? Ada ujiannya? Oh ada. Baik, silahkan diingat-ingat bagi yang tidak nyatet. Barangkali ada ujiannya ya. Yang keempat adalah fikih ul-qadah wal-jinayah. Fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Di sini kita mengenal ada istilah hukuman hak, hukuman ta'zir, dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.